Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada video kali ini saya ingin mengulas tentang Fakta atau mitos bahwa nanas muda ini Dapat mengukurkan kandungannya Mungkin topik kali ini cukup serius ya Namun saya akan mencari dari beberapa literatur Dan akan saya simulkan di akhir video Jadi tonton terus video ini sampai selesai Tentu saja isu yang saya dapatkan ini dari media sosial ya Saya ketikan keyword nanas muda Banyak sekali yang memberikan cuitan ya Dan ada juga yang menyampaikan bahwa Penjual nanas muda sedang kebanjiran order ya Atau laku keras Nah disini juga banyak sekali yang menawarkan nanas muda Saya tidak tahu ya Mengapa nanas muda ini semakin laku di akhir tahun ya Seperti ini gambaran nanas mudanya Dan saya mulai dari kandungan gisi dari nanas muda Jadi berdasarkan USDA Kandungan 1 cangkir nanas muda Atau setara 165 gram Mengandung kalori 82,5 Lemak 0,2 gram Sodium 1,7 gram Parbohidrat 22 gram Serat 2,3 gram Gula 16,3 gram Protein 0,9 gram Vitamin C 79 gram Apabila kita bandingkan dengan buah-buahan yang lain Nampaknya nanas muda ini cukup bergisi ya Apalagi bagi ibu hamil Namun perlu dibatasi jumlah yang dikonsumsinya ya Dan disini ada sebuah pernyataan dari seorang dokter yang mengatakan bahwa Apakah nanas muda ini bisa mencegah kehamilan Tentu saja jawabannya masih belum ada penelitian lebih lanjut ya Namun rata-rata jawabannya tidak bisa mencegah kehamilan Dan anggapan tersebut hanya mitos belaka Mungkin ke depannya ada penelitian yang lebih lanjut Mungkin bisa kita diskusi di kolom komentar Dan berikut ini cara agar mencegah kehamilan Tentu saja ada berbagai macam cara Yang pertama menggunakan kontrasepsi alami Yaitu bisa mengetahui siklus height pasangannya Dan menghindari ejakulasi di dalam vagina Karena apabila sekali masuk itu Jutaan sel sperma yang masuk ke dalam vagina Seperti ini gambarannya Dan akan langsung cepat membuai sel telurnya Jadi mau dibatasi kayak gimana pun Kalau sudah masuk ya bakal menjadi akan menempel di sini ya Implantasi Yang kedua menggunakan kontrasepsi barrier Atau yang dikenal sebagai kondom Tentu saja kondom ini memiliki kekurangan ya Yaitu terkadang sperma itu masih bisa menembus dari kondom tersebut Dan ada juga kondom yang dilengkapi dengan sperma Spermisida atau yang dapat membunuh sel sperma Namun apabila Tuhan sudah berkehendak ya bakal tetap jadi ya Dan selanjutnya ada kontrasepsi hormonal Ini bisa menggunakan pil KB Suntik KB Bisa menggunakan implan Ada juga yang menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim AKDR Dan selanjutnya bisa menggunakan kontrasepsi operatif Jadi disterilkan ya Atau pada perempuan namanya tubectomy Diangkat Tubah falopinya dan vasectomy Diangkat juga ya Jadi ini gambarannya Apabila terjadi ejakulasi Sel sperma akan masuk ke dalam Dinding ovariumnya Dan akan langsung dibuai Dan hanya satu yang dapat masuk ke sel telur ya Dan ada juga Dari sumber yang lain Dan sama juga Itu menganggap bahwa nanas muda itu mitos ya Untuk menyebabkan keguguran Dan ada juga Senyawa yang di Dianggap dapat Menggugurkan itu Yaitu senyawa bromelin Senyawa ini Dalam nanas dapat Melunakan daging Yang akan dimasak Namun masih belum ada Penelitian lebih lanjut ya Tapi apabila Konsumsi perlebihan Nanas ke ibu hamil Akan menyebabkan Sakit lambung ya Karena kandungan asam yang sangat tinggi Ini salah satu Senyawanya Lebih tepatnya bukan Efek sebenarnya Namun efek samping ya Yang digunakan Yaitu dapat menyebabkan diare Mual Muntah Dan bisa juga Menyebabkan darah menstruasi Yang lebih banyak Dari biasanya Jadi seorang ibu yang sedang Ambil itu bisa Terjadi perdarahan Dan disini ada lagi Yaitu nanas Mengandung enzim bromelain Yang dapat memecah protein Dalam tubuh Sementara Seperti yang diketahui Bahwa trimester awal Janin masih berupa Gumpalan Yang terbentuk dari Sel protein sederhana Hal ini memperkuat Anggapan bahwa Mengonsumsi nanas Dapat mengukurkan Kandungan Selain nanas Minuman bersoda Seperti Sprite Juga dianggap Dapat mengukurkan Kandungan Jadi disini Untuk yang Sprite itu sendiri Juga belum ada Penelitian lebih lanjut Ya hanya Kandungan bromelain ini Yang di Yang dapat Menyebabkan Perdaraan tadi Tapi kalau Sampai benar-benar Gagal Untuk Ambil itu Sangat kecil Kemungkinannya Dan untuk yang Soda saat Ambil tadi Atau Sprite Itu karena Mengandung Pemanisbuatan Atau yang dikenal Aspartam Akafein Asam karbonat Dan berbagai Z aditif lainnya Yang apabila Dikonsumsi Perlebihan Dapat mengganggu Kesehatan janin Bahkan Mengakibatkan Cacat lahir Dan ini Yang lebih Bahaya Kalau Semisal Bisa gugur pun Itu kemungkinannya Sangat kecil sekali Namun Apabila Janin tersebut Terlanjur Sudah Menempel Kuat disini Dan Akhirnya Janinnya Cacat Dan akhirnya Lahir juga Anaknya Itu akan menjadi Lebih Parah lagi Akan Kasian Jadi Kesimpulan Dari saya Bahwa Nanas muda Dapat Pengukurkan Kehamilan itu Masih Mitos Selama ini Belum ada Penelitian lanjutan Yang sudah Valid Belum ada Dan itu saja Yang saya sampaikan Apabila ada yang Tanyakan atau Didiskusikan Silahkan tulis Di kolom komentar Dan apabila Suka dengan video ini Silahkan like Comment dan subscribe Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton